Al-Fat TV Indonesia Al-Fat TV Indonesia Al-Fat TV Indonesia Ya Allah Ya Rabbal Alamin Teman-teman Fat TV di mana saja berada Semoga ada dalam keriduan dan rahmat Allah SWT Alhamdulillah kita bisa bertatap muka Kembali dalam acara Keistimewaan Keutamaan Tujuh surat yang ada di dalam Al-Quran Sebelum Saya lanjutkan Daripada pemaafaran Hikmah-hikmah ilmiah Yang terdapat dalam surat Ar-Rahman Marilah kita Dengarkan Lantunan pembacaan Ayat suci Al-Quran yang termaktub Dalam surat Ar-Rahman Dari ayat pertama Sampai ayat 13 Yang insya Allah Akan dibacakan Oleh Ananda Syifa Mudah-mudahan bermanfaat Sebelum dan seterusnya Saya mohon maaf Silahkan dengarkan dengan baik-baik Terangkan jika hatinya Siapkan dengan ikhlas dan ridha kepada Allah Semoga kita mendapatkan rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna allaha wa malaiikatahu Yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladzina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Salatullah salamullah Ala qaha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatullah salamullah Alayhi wa sallimu taslima Ala yasin habibillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 al-mizan al-la tatgaw fi al-mizan wa aqimu al-wazna bil qisti wala tukhsiru al-mizan wal-arud wa dha'hali al-anam fiha fakihatu wa nakhlu dhatu al-akmam wal-habbudul asfi wa raihan fabi ayi alai rabbikuma tukadziban sadaqam mahu al-azim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah yang maha pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran dia menciptakan manusia-manusia mengajarkannya pandai berbicara matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya dan tertumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangannya agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu dan bumi telah dibentangkannya untuk mahluknya di dalamnya ada buah-buah dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan berbunga-bunga yang harum baunya maha benar Allah dan agung dengan segala firmannya Allahumma rohamna bil-qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zhakkirna minhumana nasiina wa alimna minhumana jahilna wa rizukna tilawatahu anaa al-layli wa atrafa al-nahar wa ja'alhu lana hujjatan yaa rabbal alamin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat di dalam surat ar-Rahman surat ar-Rahman ini adalah satu-satunya surat yang dimulai atau diawali dengan asmaul husnah subhanallah asmaul husnah berjumlah 99 asma yang dimulai dengan kalimat ar-Rahmanurahimu al-malikul kudusu assalamul muminul muhaiminul azizu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar sebagaimana surat ar-Rahman ini adalah dimulai dengan kalimat atau dimulai dengan asmaul husnah ar-Rahman artinya maha pemberi Allah memberikan di surat ini adalah kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya dari kenikmatan di dunia sampai kenikmatan akhirat jelasnya ada satu riwayat baginda nabi muhammad s.a.w ketika beliau keluar dari rumahnya beliau membacakan surat ini kepada sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya mendengar daripada ayat ini terferangat dan takjub kepada pembacaan yang dibacakan oleh Rasulullah s.a.w dan tidak ada yang berani berbicara dan tidak ada yang berani untuk mengusikkan badannya ke kiri dan ke kanan setelah selesai Rasulullah membacakan surat ar-Rahman sampai selesai maka seorang sahabat bertanya wahai Rasulullah apa yang kau baca surat apa yang kau baca inilah kata Rasul surat ar-Rahman dimana engkau sering membaca surat ar-Rahman di malam hari setelah melaksanakan sholat yang dinamakan sunnah khususnya sholat tahajud setelah sholat tahajud engkau hadirkan engkau engkau hadirkan seluruh khususnya niat engkau kepada Allah dan membuka Al-Quran membaca surat ar-Rahman dengan ikhlas maka para malaikat akan berterbangan mendengarkan apa yang kau baca subhanallah baginda Rasulullah s.w.t ketika membacakan surat ar-Rahman tersebut maka ada yang mendengarkan makhluk Allah yang tidak terlihat bahaya hamba Allah siapa? yaitu zin kata Rasul kau dengarkan apa yang aku baca bagaimana pendapatmu kata jin wahai Rasulullah aku tidak mendustakan ni'mat Allah aku beriman inilah yang dinamakan jin Islam karena hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah s.w.t di dalam diri kita itu sebelah kanan ada yang namanya zin sebelah kiri ada yang namanya zin zin itu namanya korin sebelah kanan yang membawa kebaikan sebelah kiri yang membawa kezelekan kalau kita selalu membaca surat ar-Rahman maka Allah akan memberi kepada kita petunjuk hidayah jalan-jalan yang kebaikan insyaAllah dengan surat ar-Rahman Allah menegaskan khalaqal insan Allah yang menciptakan manusia dan juga alamul alamul bayan Allah yang memberikan pengetahuan tentang Al-Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walahu akbar banyak sekali keberkahan kemuliaan keagungan keistimewaan kalau kita membaca surat ar-Rahman maka kita akan diberikan oleh Allah kenikmatan pemberian dari Allah yang sempurna ni'mat ketika orang membaca surat ar-Rahman dan ni'mat orang mendengarkan surat ar-Rahman tersebut hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala teman FATV dimana saja berada mari kita membaca surat ar-Rahman di kehidupan kita di kesempitkan waktu kita atas aktivitas kehidupan kita mencari dunia sempit kita mencari sesuatu hal waktu untuk beribadah kepada Allah tetapi usahakan jangan sampai kita mempersempit diri insyaallah kalau kita niat malam kita membaca surat ar-Rahman siang kita pun membaca surat ar-Rahman maka Allah akan memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kita semua bagi orang yang bisa menghafalkan surat ar-Rahman dia akan bersama maha pemberi dia akan bersama maha yang mulia dia akan bersama orang-orang yang dermawan insyaallah rezekinya akan berkah saya doakan dimana saja berada kaum muslimin wal muslimat teman fat tv semoga Allah lancarkan urusannya semoga Allah baikkan kehidupannya Allah tambahkan kenikmatan dunianya dan Allah jauhkan khususnya dari malah bencana petaka dan bahaya insyaallah kami doakan seluruhnya semoga hajat-hajatnya dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara pemberian Allah yang maharahman kepada seluruh hambanya semoga Allah membukakan kehidupan yang baik baik bagi kita dunia dan akhirat langkah kaki kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan taufiknya insyaallah yang saya sampaikan kali ini semoga bermanfaat walaupun sedikit ilmu Allah yang sangat banyak saya al-fakir mengucapkan terima kasih khusus kepada teman-teman fat tv yang meliput saat ini semoga semuanya panjang umur dan berkah amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Rabin fanfa'na bi-barakatihim wahdina husna bi-khurmatihim wal-mu'afata minal fitani Ya Allah berkahkanlah kehidupan hamba dunia dan akhirat Ya Allah berkahkanlah kehidupan seluruh teman-teman hamba Ya Allah berkahkanlah seluruh daripada ikhwan-ikhwan hamba berkahkanlah dunia ini berkahkanlah kampung ini berkahkanlah khususnya negara yang kami cintai Indonesia Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan orang Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian kata dan bahasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati